Intro Wabah penyakit ispa atau infeksi saluran pernafasan akut serang anak-anak di daerah pinggiran Trenggalek, Jawa Timur. Polisi udara serta daya tahan tubuh menurun jadi penyebab maraknya penyakit ini. Pihak medis menghibur masyarakat memakai masker bila sedang menempuh berjalan jauh. Intro Seperti yang terjadi di Puskesmas Pujanganak Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek ini, Sedikitnya sudah ada 7 orang pasien menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ispa. Bergolek lemah di lanjang rawat inap Puskesmas, mereka diketahui kebanyakan mengalami batuk dan pilek disertai demam tinggi. Pasien ispa di Puskesmas kinciran ini umumnya masih berusia anak-anak. Puskesmas kinciran ini umumnya masih berusia anak-anak. Sebelumnya itu diperlukan ispa. Infeksi saluran pernafasan akut, pilek dan sebagainya. Dari anak kecil sampai diwasa, ada juga. Buat bervariasi, ini masalah yang paling banyak ya ispa. yang dikeluhkan apa itu batuk ya dari hasil keterangan dokter dimana sudah ada belum diketahui serangan ispa ini terjadi lantaran pengaruh cuaca yang kini memasuki musim kemarau basah anak-anak dengan daya tahan tubuh yang rendah lebih rentan terserang ispa dibandingkan dengan orang dewasa selain itu penyakit ispa di musim kemarau basah ini kasus penyakit jemam berdarah juga banyak ditemukan di peringgalan caka kondisi kesehatan badan tingkatkan daya tahan tubuh dari diri sendiri mungkin istirahat yang cukup makan yang kisih kemudian pengelolaan manajuan stres yang kandung untuk yang mungkin ya ispa lebih ditetakankan pemakaian masker kalau misalkan waktu kendaraan dicampai yang polusi pihak medis menghimbau agar masyarakat selalu menjaga kondisi badan dan meningkatkan daya tahan tubuh serta memakai masker apabila menempuh perjalanan jauh sementara itu untuk penyakit demam berdarah dokter berharap masyarakat kembali menggalakkan program pemberantasan sarangyamuk atau PNM Terima kasih telah menonton!